Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan melakukan instalasi PostgreSQL 12 dan juga PostGIS. Nanti kita lihat ya PostGIS bawaan dari repository-nya Ubuntu ini berapa. Bagi yang baru nonton video ini, ini adalah video seris. Kita akan mengoprek web GIS dan kemarin kita sudah berhasil melakukan instalasi Nginx dan juga PHP FPM. Itu mungkin bukan rangkaian yang pas, tapi biasanya untuk menampilkan web kita menggunakan bahasa HTML, web programming, backend-nya juga PHP. Dan kali ini kita coba instalasi QGIS. Nanti nggak tahu nih, ke depannya apakah kita menggunakan framework saja atau kita menggunakan bahasa from scratch untuk tutorial. Oke, langsung saja kita lakukan instalasi PostgreSQL. Pertama, seperti biasa, kita masuk menjadi root. Sebenarnya biasanya sudah sekian, cuman ya berkali-kali kayaknya agaknya repot. Kita langsung saja apt-update. Kita cek apakah ada updating baru. Repository dari Ubuntu ini. Oke, tidak ada yang perlu di-update lagi, sudah lengkap. Tapi ini sementara tidak saya upgrade ya. Kita instalasi dulu. Coba apt-search PostgreSQL. Apakah sudah ada PostgreSQL 12? Oke, PostgreSQL 12 sudah ada. Memang bawaannya 12 ya. Kalau nggak salah, saat video ini dibuat, ini awal Januari. PostgreSQL 13 itu sudah ada. Tapi saya biasanya menggunakan satu versi di bawah yang latest ya, untuk kestabilan. Dan juga kemudahan mencari dokumentasi. Oke, PostGIS harusnya juga sudah ada. Oke, PostGIS 3.0. Oke, kita install PostGIS. Oke, PostgreSQL dan PostGIS. APT, sorry, biar gampang. APT install. PostgreSQL. PostgreSQL. Contrib. Dan juga PostgreSQL. Oke, PostGIS-nya belakangan deh. Kita install PostGIS-nya dulu. Oke ya, sudah dipasangkan ini PostgreSQL 12. Kita yes. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Cara untuk masuk ke PostgreSQL-nya, kita cek dulu. Apakah PostgreSQL-nya sudah nyala? Sistem CTL status PostgreSQL. Oke, aktif ya. Biasanya ada beberapa operating system. Seperti CentOS, biasanya kalau sistem CTL status, nama servicenya biasanya suka ada begininya. 12 atau 12 begini ya. Biasanya ada dash-nya sih. Tapi di sini, di Ubuntu, pertama kali di install, dia sudah masuk di SQL saja. Dan mengikuti apa yang ada di bawaan APT installernya ya. Untuk masuk. Oke, apabila kalian posisinya ada di seperti ini. WMI. Kita kalau masuk ke PostgreSQL gak bisa. Meskipun ada password-nya, biasanya memang suka rejected ya. Jadi ini saya Ctrl-C, saya cancel dulu. Slash domain S, masuk sebagai root. Slash postgres. Oke, dia sudah sebagai Postgres ini. Kalau kita masuk ke console database-nya. Database management system tepatnya ya. Kita ketikkan PSQL. Nah, di sini. Untuk melihat komen-komennya apa saja, kita bisa menggunakan backslash tanda tanya. Di sini ada komen-komen yang bisa dilihat. Di sini misalkan D untuk list tables, ada list conversion, list tabel, dan seterusnya. Untuk melihat database-nya itu, kita biasanya komen-nya ini. Backslash L coba ya. Backslash L. Oke. Sedih. Oke, tidak ada relation-nya. Dan untuk keluar dari console ini, bisa backslash Q. Lalu untuk kembali ke root, ketikan exit. Nah, itu sudah terinstall. Di dalam DBMS, Postgres URL, dikenal juga istilah role dan juga database. Di mana nantinya database yang dibuat, itu dimiliki atau ownership-nya, itu oleh atau diberikan kepada role tertentu. Misalkan database-nya adalah peta tematik. Ownernya adalah saya, misalkan Irsyad. Nantinya saya bisa melakukan apapun di database yang sudah saya buat itu. Contoh sederhananya segini ya. Postgres, bsql. Terus kita tadi, nah seperti ini. Ini database-nya adalah, Oke, saya coba ulang lagi, biar lebih jelas. Database-nya adalah Postgres, Ownernya adalah Postgres. Nah, nanti juga ada ini template, Postgres, Ownernya. Nantinya misalkan saya buat a role. Oke, role, Irsyad, misalkan. Oops. Database. Nah, seperti ini teman-teman. Jadinya, kalau misalkan saya lihat, database peta tematik, Ownernya adalah saya, dan nantinya bisa dibuat private setem tertentu ya. Misalkan bisa login, si Irsyad-nya ini bisa create database, atau bisa drop database, dan seterusnya. Namun secara umum, biasanya tiap-tiap database itu baiknya memiliki user masing-masing, supaya keamanannya itu lebih baik. Oke, ini kalau misalkan kita mau buat password dari role atau user tersebut, bisa biasanya dengan comment, alter role, nama role-nya, di sini InShot, lalu dengan password apa? With password, nanti kita ada tanda petik, kita isikan password-nya. Ini plain text kalian yang bisa baca, baiknya kalau mengisi password, tidak ada orang lain di sekitar kalian. Lebih baik lagi menggunakan password generator, lalu password-nya nanti disimpan untuk sementara waktu, nantinya bisa dituliskan di konfigurasi aplikasi yang akan membaca database gitu ya, di sebuah database manajemen system. Misalkan ini password-nya 12345, kita enter saja. Coba kita login. Kemudian bisa nih, seingat saya harus ada konfigurasi dulu di konfigurasi Postgres ya, pdhba, sql-min2-nushot-min2-potatematik. Bisa nggak ya? Oke, pas. Ininya belum bisa. Kalau seperti ini, kita harus cek dulu. Biasanya ada di slash etc. postgresql. Biasanya versinya, angka 11 kalau postgres 11, 10 kalau postgres 10. Cuma di sini, ada langsung saya tap 12-12, eh sorry, 12-main, lagi tap lagi, munculnya seperti ini. Nah, kita edit dulu yang postgresql, eh sorry, pghba.com. Di bagian bawah ini, kita edit ya. Ini ada banyak. Terus kita edit di bagian lokal ini. seingat saya dibuat MD45. Eh, MD45. Aduh, ini ngantuk banget. MD5 dan di atasnya MD5 juga. Terus kita restart. Oke, dan biasanya untuk konfigurasi supaya bisa di remote dari tempat lain, itu ada di postgresql.conf di bagian listen. Kita set listen-nya ini tidak localhost, tapi bintang atau asterisk yang artinya bisa melist ya, IP addresses to listen on. Jadinya nanti kalau misalkan ini kita set seperti ini, kita keluar dulu, kita simpan, kita restore lagi. Kita bisa menggunakan aplikasi pgadmin atau yang disebut dengan apa istilahnya ya, database client lah. Nanti kita set di sini. Saya set misalkan VMware buntu terus IP address-nya adalah 192.168.0.150 dan username-nya adalah earshot misalkan. Tadi password-nya 12345. Mudah-mudahan bisa nih kalau konfigurasinya. Sebelum kita ke sini, coba ya tes di sini. Mudah-mudahan bisa nih. oke. Oke, biar lebih lega. Meski L main U mesiat main D peta tematik. Oke. 12345. Hmm, berarti role saya tadi tidak bisa login. Postgres-nya juga belum saya set. Apa yang terjadi teman-teman? Baik, kalau teman-teman mengalami hal yang seperti ini, teman-teman bisa cek di sini dulu ya. di bagian postgres.conf Eps, sorry. pghba.conf Tadi itu ini biasanya dibikin trust juga bisa untuk men-set password postgres-nya. Eh, tadi bukan trust ya. Peer. Aduh, mohon maaf. Oke, kita simpan. Kita restore dulu. Lalu kita masuk sebagai postgres. SQL. Nah, ini bisa juga nih. After row short. Kita, tadal-tadikan mau set password with password apa gitu ya. Ini bisa juga semacam ini. Jadi mirip-mirip sebetulnya. Kalau ingin bisa login dengan login. Sehingga saya super user juga sama sih. Oke. Kembali ke editan yang tadi. pghba. ini md5 md5 kita restart postgres-nya. Kita masuk sebagai postgres psql menu wirsad md peta tematic 12345 Oke, bisa masuk ya. Database-nya peta tematic. Untuk bisa masuk ke database yang lain kita menggunakan slash connect atau backslash c tapi apakah username saya ini atau role irisad bisa ke postgres coba kita lihat. Harusnya bisa karena tadi sudah saya set super user. Oke. Saya sekarang connect ke database postgres as user irisad Sederhananya seperti itu teman-teman. Sekarang kita kembali ke yang bahasan tadi apakah ini bisa connect harusnya sih oke oke ini kita tidak diizinkan untuk hmm harusnya sih udah ya oke kita tambahkan disini kalau yang di postgres postgresql.conf harusnya aman-aman aja kita tambahkan disini 0.0.0.0 0 untuk semua IP address di seluruh dunia bisa connect tapi kalau pengen secure misalkan hanya ingin khusus jaringan di kantor kalian di kampus atau di sekolah kalian masukkan aja ini yang sesuai subnetnya itu yang kalian allow atau kalian izinkan ini saya isi saja 192 168 ini 1 subnet saya tulis ini slash24 saja bagaimana cara menghitungnya slash24 nanti kita bahas ya itu masalah jaringan sebenarnya ini kita komen dulu oke kita simpan sistem CTL restart postgresql harusnya kalau kembali ke kliennya sudah bisa sih Oke ya kita save Oke VMware Ubuntu sudah terkoneksi connected ya ini ada database peta tematik kita connect sebagai user tadi username-nya saya akhirnya super user kita lihat role-nya Oke Postgres disini bisa login super user create roles semuanya yes kalau saya sendiri saya tidak bisa create roles saya tidak bisa create database tapi saya bisa login kira-kira seperti itu teman-teman cara melakukan instalasi PostgreSQL di Ubuntu sekarang kita pasangkan PostGisk tapi biar videonya tidak terlalu panjang kita bahas di part keduanya ya